Bersama saya, Dian Iryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taukah kamu, dalam desain grafis terdapat dua jenis gambar yang berbeda? Jadi, di video singkat ini kita akan membahas kedua jenis gambar tersebut. Yang pertama, bitmap. Bitmap adalah salah satu bentuk gambar digital. Gambar ini tersusun atas persegi berukuran kecil, bernama piksel. Walaupun ukurannya kecil, piksel memegang peranan penting dalam gambar digital. Singkatnya, dalam satu gambar bitmap, jumlah piksel yang dihasilkan, mereka bisa sangat banyak. Mereka berjejeran dengan warnanya masing-masing, sehingga menghasilkan gambar yang utuh. Coba kita praktikan. Sekarang, pilih salah satu gambar di galeri kamu. Setelah itu, coba perbesar gambar itu hingga menyentuh batas zoom. Atau gambar tersebut tidak bisa di-zoom lagi. Maka akan terlihat gambar itu pecah alias menurun kualitasnya. Nah, pecahan itu berupa persegi-persegi kecil bukan? Persegi inilah yang dimaksud dengan piksel. Ini juga berlaku sebaliknya. Jika kamu memperkecil gambar bitmap, ukuran pikselnya juga akan mengecil. Sekarang, kita memahami konsep dari piksel di bitmap. Dengan bentuk digitalnya, bitmap memiliki format dokumennya tersendiri. Misalnya saja, cpeg, gif, dan png. Ini juga berlaku untuk foto yang diambil dengan kamera. Selain bitmap, ada bentuk gambar digital lainnya. Salah satunya adalah vektor. Lantas, apa perbedaan di antara keduanya? Bitmap memiliki unsur piksel sebagai pembangun gambar. Ingat, tiap piksel memegang satu warna. Mulai dari gradien, bayangan, dan lain-lain. Makanya, hasil jepretan foto juga termasuk dari bitmap. Karena semua bisa ditunjukkan dengan fantastis. Berbeda dengan vektor, vektor tidak memiliki detail warna yang lengkap. Vektor hanyalah kumpulan garis dari sebuah kalkulasi matematika. Garis itu akhirnya membentuk gambar. Selain itu, aplikasi edit mereka juga berbeda. Aplikasi edit bitmap contohnya saja adalah Photoshop. Atau aplikasi lain yang sejenisnya. Di sisi lain, vektor bisa diedit dengan menggunakan Adobe Illustrator. Atau Corel Draw. Atau aplikasi apapun yang sejenisnya. Bagi yang masih bingung, silahkan tinggalkan komentar di video ini. Terus mantengin video-video dari kami, agar terus makin banyak tahu. Bersama saya, Dian Iryadi.